Pemirsa untuk mengatasi masalah air bersih, persampahan transportasi dan tata ruang pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk badan pengelola kawasan Cekungan Bandung. Namun menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wang Saat Maja, pihaknya masih mengkaji bentuk badan tersebut dalam dua pertimbangan, yaitu berbentuk sekretarian bersama atau mengikuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Ditemui usai rapat di Ruang Ciremai, Gedung Sate Bandung, Senin Sore, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wang Saat Maja menyatakan, Pemprov Jabar akan membentuk badan pengelola kawasan Cekungan Bandung. Organisasi tersebut akan menangani empat area, yaitu air bersih, persampahan, transportasi dan tata ruang. Menurut Setiawan, organisasi tersebut perlu untuk mensinergikan dan mengefisiensikan penyelesaian empat area permasalahan yang dihadapi di Cekungan Bandung. Menurutnya, Gubernur menginginkan badan tersebut juga berfungsi sebagai eksekutor. Setiawan pun mencontohkan sumber air yang umumnya berada di Kabupaten Bandung, tetapi penggunaannya dari beberapa kabupaten kota. Selain itu terkait sampah yang sumbernya dari beberapa kabupaten kota, tapi tempat pengelolaannya hanya di satu wilayah. Semana sana kan empat area ya, jadi dari mulai air besi, kemudian persampahan, transportasi, satu lagi tata ruang kan gitu. Ada yang bersetuhan langsung di antara empat ini. Misalnya, publik apa? Pelayar perizinhan kah atau... Oh, nantinya kan akan berdampak ke sana. Jadi oleh karena itu kan, kalau seumpamanya ini ada sebuah kesepakatan ya, maksudnya nanti bentuknya akan seperti apa, tentunya akan menyentuh hal tersebut nantinya. Kan, akan nambah rantai birokrasi dan organisasi ini. Kan, tujuan dari organisasi ini kan sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi ini kan gitu. Setiawan menambahkan bentuk organisasi pengelola kawasan Cekungan Bandung tersebut masih dipertimbangkan dalam dua opsi, yaitu menjadi sekretariat bersama, ataupun mengikuti peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Setiawan menegaskan dua draft opsi tersebut akan diselesaikan dalam dua hari ini. Budi Hartati, Bandung TV